Halo semuanya, Assalamualaikum Bertemu lagi di channel youtube aku Dapur Martuyut Di video kali ini aku lagi bikin sayur asem koro Wow, apa itu? Penasaran cara bikinnya? Yuk tonton videonya sampai habis ya Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jadi untuk bahan-bahannya disini ada sayur koro hijau Ini kurang lebih ada seperempat sayur koro Jadi seperti ini ya sayurnya Kemudian disini ada kurang lebih 10 buah cabai rawit atau secukupnya 4 buah belimbing sayur atau secukupnya sesuai selera 2 buah cabai merah besar Sedikit rasi ya secukupnya saja Dan 3 siung bawang merah Lalu disini ada kurang lebih 2 sendok makan gula pasir 1 sendok teh garam atau secukupnya Dan 1 sendok makan kaldu bubuk atau secukupnya Nah untuk proses pembuatannya Pertama-tama kita masukkan cabai merah besarnya Ini cabai merah besarnya kita potong menjadi beberapa bagian ya Agar mudah untuk dihaluskannya Kemudian kita masukkan juga cabai rawit dan bawang merahnya Lalu kita ulek Rasinya juga kita masukkan Setelah itu disini saya juga tambahkan gula pasir atau garam sedikit demi sedikit Agar memudahkan saat mengulek Kita masukkan semua gula garam dan kaldu bubuknya juga kita masukkan Kita ulek lagi ya Cukup seperti ini ya Jadi jangan terlalu halus Sedang-sedang saja Belimbing sayurnya kita potong-potong seperti ini menjadi beberapa bagian Kemudian siapkan air dan tunggu sampai air mendidih Setelah air mendidih Kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan dengan cobek Aduk hingga merata Lalu kita masukkan sayur koronya Ini sebelumnya sudah saya cuci ya Aduk hingga merata Sampai bumbunya menyerap pada sayur koronya Dan tunggu sampai sayur koronya matang dan agak empuk Jangan lupa kita masukkan belimbing sayurnya Ini kalau sudah seperti ini sudah matang ya Jangan lupa kita tes rasanya Hmm ini sudah enak ya Sudah pas Kalau begitu kita matikan kompornya Kita pindahkan pada mangkuk atau wadah Dan akan segera dihidangkan Nah kita tes ya Pakai garpu Ini sudah empuk koronya Wow sudah matang deh Sayur asem koroh hijaunya Hmm ini tuh enak banget Kuahnya seger banget Jadi wajib dicoba ya Karena bikinnya simple banget Dan rasanya enak banget Dan ikutin terus channel Masak Dapur Martuyut Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax